Jadi Racer gak perlu ngeras terburu-buru ya guys ya Cukup dengan santai kalian bakalan ratain satu squad dengan mudah ya guys ya Karena meta sekarang itu Racer itu terbilang ya guys ya Cukup mudah tugasnya hanya untuk yang namanya mengalihkan perhatian Dan juga menjadi tameng di depan Sedangkan dulu Racer itu harus jago Nah kalian pastinya yang mau item ini langsung aja pakai lengkapnya ya guys ya Dan pastinya jangan lupa komen card ID kalian semua ya cuy di bawah Nah di Racer sekarang ya cuy itu pastinya kalian gak perlu yang namanya buat maju-maju Yang bener-bener kayak dulu tuh ya harus bener-bener jago banget ya guys ya Sekarangnya di Racer itu cukup mudah kalian bisa lakukan cara ini ya Yang pertama yaitu kasih info terlebih dahulu ke tim kalian ya cuy Nah menjadi Racer tugas yang paling utama yang kalian harus lakukan ya guys ya Untuk Racer meta sekarang yaitu kasih informasi terlebih dahulu ke tim kalian ya guys Apabila kalian ada kapten biasanya kapten yang akan menentukan kapan maju, kapan mundur Dan kapan ya pastinya buat yang namanya menyerang ya guys Nah apabila kalian memutuskan cuma satu orang ya sepihak ya guys Disitu akan terlibat ya kekalahan makanya itu ya guys ya Ada Racer untuk yang namanya mengetahui Ataupun yang namanya mengasih info karena yang paling depan ya cuy Biasanya kalian itu disuruh nahan dulu apabila kalian terlalu jauh di tim kalian ya cuy Nah disini tugas kalian itu jangan terlalu egois Karena di meta sekarang satu squad musuh itu sama dengan ya pada jago-jago Beda halnya kalau dulu ya guys Kalau kalian lebih jago dari semuanya Itu akan lebih mudah buat mengalahkannya Tetapi ini beda bro Meta sekarang bukan meta kayak dulu Jadi kalau kalian ingin yang namanya jadi Racer yang terbaik Itu bukan Racer yang paling jago mekanik Tapi Racer yang paling top buat yang namanya bermain dengan tim ya cuy Karena satu tim, one team, one voice, one jago bro Yang kedua itu cek medan pertempuran terlebih dahulu ya guys Nah biasanya Racer itu ditugaskan buat maju Buat cek sekitarnya ya guys ya Dan ngasih info Nah medan pertempuran kalian harus cek terlebih dahulu guys Kalian jangan yang namanya suruh maju Atau suruh siap buat Ayo sini banyak musuh Tapi ya guys ya Kalian tidak tau ya guys ya Pertempuran dimana yang paling diuntungkan Dan kalian rawan gak sih terkena sandwich Nah kalian harus memutuskan terlebih dahulu ya guys Sebelum ya tim kalian itu mau membantu kalian Nah pastinya ya guys ya Mengecek medan pertempuran Itu harus yang namanya Ya kalian harus banyak jam terbang Atau sering-sering bermain Atau kalian bisa yang namanya sering bertempur disitu ya cuy Biasanya kalau turnamen itu biasanya ada rotasi Tim A, Tim B, Tim C Dihafalin biasanya guys ya E-sport-e-sport seperti itu Jadi medan pertempuran mereka itu ada Di rotasi yang selanjutnya cuy Yang ketiga itu Pancing skill aktif musuh ke luar Nah biasanya ya guys ya Di meta sekarang itu gak meta kayak dulu Yang asal barbar, rush, maju Antara ya pokoknya Gas gun gitu ya Enggak disini Kalian harus memancing semua skill karakter Yang ada di musuh ya guys ya Entah dari skill krono Atau yang lain-lain ya guys ya Tapi kalau kalian mempunyai skill A124 Itu kelebihan lebih sih guys Buat kalian semua Yang pastinya gak perlu yang namanya nunggu Rush gun aja guys ya Nah biasanya A124 itu Digunakan dari satu orang saja sih Yang penting ada beberapa orang Yang ternonaktifkan agar apa? Agar pas ngeras itu gak ada skill aktif Yang diaktifkan guys Karena sudah ternonaktifkan beberapa detik Jadi kenapa meta di prefire itu Yang namanya A124 itu banyak banget Dipakai di satu tim Walaupun hanya satu orang ya cuy Karena memang ya semengerikan itu guys Jadi setupnya bakalan Atau setup itu kayak Persiapan perang ya Itu akan sedikit yang namanya tergoyahkan Nah biasanya skill aktif itu Untuk penyelamat dari pertempuran ya guys Yang keempat itu Perhitungkan ya Kenok musuh Biasanya ya guys ya Memperhitungkan kenok musuh Apabila temen kalian ngasih info Kenok satu Nah biasanya kalian harus perhitungkan cuy Jangan asal maju terlebih dahulu Apabila kalian jauh dari jangkauan Atau jauh dari 3 detik buat maju ya guys Karena nge-refact temen itu cepet banget 3 detik Beda hanya dengan game sebelah 10 detik ya cuy Jadi kalian harus memperhatikan hal itu Jadi apabila kalian ngeras Tiba-tiba musuhnya sudah di repap Kalian terkena tembelkan tiba-tiba 2 orang Nah itulah yang namanya masalah Buat raser-raser sekarang ya guys Kalian harus memperhatikan Dan juga tadi Harus ada aba-aba dari kapten tadi Kalau misalnya kalian yang kenok Kalian harus menurut cepat Kalau bisa ya guys ya Ada bom es Bomb apa itu ya guys ya Yang pastinya untuk memper-slow musuh yang terkena repap balik ya guys Jadi istilahnya yang ke repap bisa langsung kenok lagi Karena ya damage dari bom es itu lumayan sedikit ngeri Ataupun ya lumayan sedikit bisa kenokin balik ya guys Karena damagenya dan juga durasinya Itu memper-slow yang namanya move on speed guys Yang kelima itu tunggu support yang ready ya cuy Nah biasanya ya guys Di meta sekarang itu Nggak kayak dulu lagi Karena mereka itu mengandalkan support Bener-beneran ngandelin ya guys Karena kalau kalian maju sendiri ya guys Yang lawan 4 Itu kayak apa ya guys ya Kayak sulit banget buat meta sekarang ya guys Jadi kalau ada yang maju Tiba-tiba di belakang, di depan, di samping Udah ada siap gitu ya Jadi gimana Sulit banget ya guys Jadi menurutku Ya kalau bisa Kalau kalian ingin ngeras ya guys ya Jangan kayak gitu Karena apa? Karena tadi ya guys Kalau misalkan kalian seperti itu Nggak ready buat timnya Atau buat supportnya guys ya Yang ada kalian akan berantem Dan juga kalian mati dengan sia-sia Karena satu squad sekarang Itu udah ada skill semua cuy Jadi kalau kalian ngandelin skill kalian Yang paling jago gitu ya guys ya Buat ngeras Itu nggak mempan cuy Karena si musuh sudah beradaptasi ya guys ya Bukan nggak kayak dulu lagi Yang ketika ngeras Atau satu orang ya guys ya Empat orang nggak kena nembak semua Sekarang itu aim-nya pada ngeri Walaupun nggak headshot Tapi on point ya Itu poin penting dari game yang menang ya cuy Yang keenamnya itu Fast hand plus aim on point Nah biasanya di rusher itu dituntut Buat fast hand ya guys Pastinya buat kalian ingin jago fast hand ya cuy Kalian langsung aja join membership Agusinegar Karena disitu kalian bisa diajari secara langsung oleh saya Dan juga kalian bisa diadaptasi Pertemanan prioritas utama Saya aja ya Dan juga keuntungan yang lainnya Yang pastinya setiap malam minggu Custom room Dan juga kalian bisa Mabar bareng member-member ya cuy Nah buruan Buat kalian semua Join membership sekarang Khusus yang 20 ribu Itu kalian ada ilmu tambahan dari turnamen Jadi kalau ingin turnamen kalian jago Dan ingin juara Langsung aja join membership Agusinegar bro Nah disini fast hand Itu dituntut buat semua kalangan rusher ya guys Karena kalau kalian gak fast hand Ya kalian ibaratnya kalahnya itu akan lebih mudah Dan juga aim yang on point Aim on point disini Diketekankan ya guys ya Buat yang namanya rusher ya guys Jadi kalian kalau mimenya masih miss Kalian harus latihan dulu ya cuy Dan juga gak dituntut buat aim headshot Kenapa? Karena di jarak yang cukup dekat Kalau kalian maksain headshot Yang ada kalian langsung kalah Atau Maksain pepeng shoot Harus pepeng shoot Enggak ya guys ya Makanya Saya itu jarang pepeng shoot Karena sulit banget Kalau di aim Jarak dekat Dan musuhnya memang Ya jago-jago ya guys Baru juga mau pepeng Langsung aja Langsung ke kalahan ya cuy ya Jadi ibaratnya Seperti itu ya guys Jadi Buat video kali ini Jadi gitu aja Saya Agusinegar Cabut dulu boy Sub indo by broth3rmax